Intro Halo Sumatera Usu TV, saat ini kita sedang berada di lokasi ujian SMMSPMPD Universitas Sumatera Utara Tahun 2022 dalam rangka peninjauan langsung rektor beserta jajarannya, berikut liputannya Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Murianto Amin Esos MSG melakukan peninjauan seleksi masuk mandiri dan seleksi penerimaan program diploma usu tahun 2022 di usu pada selasa tanggal 26 Juli 2022 Rektor menilai tidak terdapat masalah pada kesiapan usu dari segi jaringan Untuk tahun berikutnya, rektor mengatakan akan melakukan perbaikan pada ruang ujian yang nantinya dibuat senyaman mungkin Berdasarkan keterangan rektor, tahun ini terdapat sebanyak 8.377 peserta ujian mandiri dan diploma 7.768 di antaranya melamar pada program S1 dengan rincian yang memilih kategori IPA 4.296 IPS 2.833 dan IPC sebanyak 639 Untuk SPMPD terdapat sebanyak 609 pelamar dengan rincian yang memilih kategori IPA sebanyak 212 IPS sebanyak 337 dan IPC sebanyak 50 Sedangkan kuota untuk SMM hanya sebanyak 2.452 dan 1.271 untuk SPMPD Sebagai informasi, ujian masuk mandiri usu berlangsung selama 6 hari dimulai sejak 25 Juli hingga 31 Juli mendatang Sementara itu, pengumuman hasil SMM dijadwalkan pada 7 Agustus dan 11 Agustus untuk SPMPD Saya kira nanti ada perbaikan ruangan, ruangannya yang penting dibuat nyaman Lebih nyaman nanti kita lihat lagi Tapi kalau jaringan sudah, dengan ruang ujiannya saja yang perlu kita buat Dari Universitas Sumatera Utara, saya Keryna Srami, Suci Saisyah, Nauza Indri Adisti, dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV Terima kasih telah menonton!